kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Medan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya sudah bingung saya ingin rumah tangga saya benar tapi hati saya merasa nggak punya rasa saya sudah malas ke suami bahkan melihat mukanya saja saya benci begitu pun dengan suami saya ke saya dia bilang sama dong begitu pun dengan suami saya ke saya dia bilang saya ini pengganggu dia apa kita boleh cerai atau harus selanjutnya rumah tangga baik wahai yang ingin menjalin rumah tangga atau segera menjalin rumah tangga cinta itu memang Allah yang memberi tapi sebab cinta itu bisa kita tumbuhkan cinta itu memberian Allah dan unik cacat orang yang tidak punya cinta keresang hidupnya orang yang tidak pernah mencintai dan alangkah indahnya punya cinta lihat semangat ya penuh semangat saling membantu saling menghargai saling menyenangkan pasangan itu cinta dan cinta adalah disanjung diakungkan oleh Nabi SAW Allah mengakungkan cinta Hai kalau ngomong cinta lain urusan dengan syahwat orang bisa melapaskan syahwat tanpa cinta lo ya tapi kita bicara cinta lebih akung dari syahwat orang bisa melapaskan syahwat pantas tanpa cinta jangan disamakan syahwat dengan cinta cinta agung dan cinta itu bisa non tanpa syahwat cuman jika ada cinta dikabungkan dengan syahwat plus halal adalah indah di atas indah ada seorang yang menjual diri perempuan ketemu laki-laki asal laki-laki tidak ada cinta berpisah pun tidak susah na'udzubillah bisa melapaskan syahwat selesai jadi jangan disamakan cinta dengan syahwat baik dan cinta adalah keindahan kemudian cinta itu bisa disuburkan ditumbuh suburkan sebab-sebab kesuburan cinta adalah pengabdian perhatian pengertian kata maaf permohonan maaf ini harus subur saling percaya nah ini adalah kesuburan cinta nah kalau tadi ada orang berkata tiba-tiba aku sama suamiku sudah nek suamiku juga nek nek-nekan ini sedih aduh ini repot kalau sebetulnya jawabannya sederhana cuman kita akan mau kalau sudah sama-sama nggak senang jangan dilanjutkan kan begitu karena takut masuk wilayah cuman ini nasihat untuk semuanya kenapa orang yang dulu menikah rame-rame senyum terus dikuade Masya Allah eh ujung-ujungnya nek-nekan apa yang terjadi sepanjang perjalanan pernikahan ini ini loh nasihat kalau masalah hukumnya sama kalau dua orang sudah hilang cinta tidak dibaksakan tidak perlu dibaksakan karena ada orang pernah datang pada Rasulullah ya Rasulullah aku punya suami tapi aku sudah tidak punya cinta dengan dia apakah dia dolim tidak apakah dia tidak beribadah tidak apakah dia tidak baik tidak cuman saya sudah tidak punya hati dengan dia takut aku berbuat dolim kepadanya Rasulullah Nabi izinkan untuk minta cerai karena hilangnya cinta cinta nggak bisa dibaksakan bukan kata pujangga saja itu cinta nggak bisa dibaksakan kalau sudah nek ya nek ya bisa makalah perjalanan sampai nek itu apa sih yang terjadi dalam rumah tanggamu orang rumah tangga tidak pernah saling menghargai tidak pernah belajar cinta tidak pernah belajar mencintai tidak pernah belajar berterima kasih gimana bisa tumbuh subur cinta geruduk 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 begitu insyaallah baik nah kalau ada orang ini perlu diproses jangan anda membuat masalah sehingga tiba-tiba pasanganmu itu menjadi dingin dan kalau sudah hilang cinta biasanya kalau sudah kejadian baru nyesel tiba-tiba hilang cinta mohon maaf suami bisa saja karena ulah anda anda kurang terima kasih anda tidak menghargai anda tidak ini tidak ini tidak seindah yang dibayangkan dulu sementara pak terus bertubi-tubi dihentaman sesaat ngomong keliakit sesaat begini sesaat begini 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 runtuhlah cinta sang istri ya terlanjut karena anak aja masih sayang mana suami belas nggak ada belas dan terus bertahan demi anak nasib buruk hidup kok hanya demi anak demi cinta ada lagunya ada lagunya lagu apa itu demi cinta karena Allah bukan demi anak jadi melihat anak diatan suami gitu loh melihat anak diatan istri begitu dong hidup indah ini banyak kejadian semacam ini itu kenapa seperti itu terjadinya akhirnya sang istri sudah terlanjut nek karena belum lagi sebabnya apa karena apa suaminya nggak peduli kepada mertuanya suaminya doli pada mertuanya suami sama sama seperti seorang istri pun tiba-tiba juga begitu ulahnya tidak menyenangkan sang suami sampai suatu ketika ada sebuah kejadian saya bilang istrimu cantik tapi kenapa kau tidak senang Masya Allah Bu ya tidak kumpul dengan sesuatu kecuali dia bikin masalah bikin saya pegel bikin ini sudah saya ingatkan terus 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 hilang perginya dia itu nggak ada artinya bagi saya jadi nggak berat sudah kan repot kalau begitu berarti sebabnya itu loh kita yang membuat orang nek sama kita wong semula-mula anggap saja begini kalau ada 00 bertemu paling tidak sebelum andanya cinta min plus baru cinta bisa dibangun diatasnya kalau laki perempuan asalkan belum ada isu kebencian belum ada virus benci nikahnya seorang yang 00 itu dipertemukan cinta dibangun saat itu makanya rumus pernikahan kan yang sering kami hadirkan adalah cinta dibangun diatas pernikahan bukan pernikahan dibangun diatas cinta jadi nikah dulu 00 baru selatu membangun cinta diatas pernikahan kokoh karena dibangun diatas sesuatu yang halal itu jadilah kalau sampai batas tiba-tiba ini saya perlu proses kenapa sampai kamu derajat nggak senang sama pasanganmu tapi jawabannya sederhana sebelumnya kalau memang suami istri ingat harus koreksi diri apa yang menjadikan tidak senang jangan-jangan kamu yang berbuat dolim ada berbuat ketidaksenangan seseorang itu karena pasangannya tidak menarik tidak memperhatikan ada dan ada lagi yang na'udzubillah dan na'udzubillah hilangnya cinta seorang perempuan kepada suaminya karena apa dia teringat ingat dengan laki-laki lain oh busuk lagi itu wanita hayalannya laki-laki itu ada lebih terhumu wah kalau telepon sama saya lembut suami saya saja tidak pernah salam seperti itu bu ya pagi-pagi sudah didahuli orang itu nyapa saya suami saya boro-boro nyapa telepon aja susah padahal namanya laki-laki ngerayu begitu hati-hati dengan laki-laki itu bisa saja dia adalah serigala berbulu domba gayanya cantik awas katanya semua laki-laki selagi bukan halal bagimu adalah anggap serigala waduh serem tidak terima bapak-bapak kenapa subhanallah daya rayu juga hati-hati siapapun ini laki-laki bukan? serigala selagi bukan halal hati-hati apalagi yang kelas ustad kelas pintar kelas ini wong rayunya dahsyat hati-hati waduh serem gue ini ngajari apa ini waspada waspada takut itu kepada Allah Allah nanti jangan ada enak sini damai 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 para bapak-bapak kita satu matahak tenang aja ada tip khusus nantinya di saat ibu-ibu tidak ada kita bicara khusus jadi begitulah baik akan tetapi ketahilah kalau sudah orang tidak senang maka tidak bisa diteruskan takut masuk wilayah kewaliman boleh minta cerai itu kan jawabannya sebegitu itu saja cuman kan kita perlu memberikan tarbiyah pendidikan tolong hei para istri jangan bikin suai istrimu nak tapi bangun cinta bagaimana istrimu semakin hari semakin tumbuh cinta hei istri yang soleha jadikan setiap hari suaminya jatuh cinta baru lagi semakin gandrum terpesona kepadamu umur boleh bertambah rambutmu boleh beruban tapi bisa saja kalimat suamimu adalah seperti perak yang penuh dengan mana karena suamimu pinter gerayu kok abang dulu abang gandeng tapi abang sekarang sudah banyak keriput di keningnya tapi karena abang keriput karena abang mikir saya kan kan gitu asyaa sanjungan dong gitu loh pinter-pinter gerayu deh kalau sama istri itu harus obral rayuan yang hebat oleh itu menumbuh suburkan cinta wah aku lempong-lempong mah sholat yuh hacik oh poikum ya semoga Allah memberikan keindahan kepada kita Wallahu'alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati